Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Telah selesai pembahasan mengenai maf'ul i'adzli Kali ini kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah Yang mana maf'ul ma'ah? Ini adalah maf'ul yang paling terakhir dari 5 maf'ulat Karena yang pertama telah disebutkan bahwa maf'ulat yang pertama itu adalah maf'ul mutlak Yang mana dia adalah maf'ul haqtiki Dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah Karena lemahnya fi'il dalam menasobkan maf'ul ma'ah Hingga sampai-sampai dia membutuhkan bantuan huruf-huruf wawu Ya, ini huruf wawu yang bermakna ma'ah atau disebut dengan wawu ma'inya Sehingga dia dinamakan dengan maf'ul ma'ah Dan istilah maf'ul ma'ah ini sudah lama sekali Dan ini istilah sejak zaman Sibawe sudah menggunakan istilah maf'ul ma'ah ini Hingga sekarang namanya tetap maf'ul ma'ah Berbeda dengan maf'ul mutlak Maka maf'ul mutlak ini adalah termasuk istilah modern Yang mana dahulu dikenal dengan mazdar Kemudian seringkali orang Arab mengganti Zaraf ma'ah ini dengan huruf wawu Yaitu wawu ma'iyah tadi Karena pertama maknanya memang mirip Yaitu makna muswahabah Al-muswahabah wal jam'u Ya, kebersamaan Dan juga karena huruf wawu ini memang dia lebih pendek Daripada ma'ah Sehingga lebih ringkas ketika diucapkan Ya, lebih mudah ketika diucapkan Namun permasalahannya apakah setiap ma'ah Setiap laf'ul ma'ah ini bisa diganti dengan wawu ma'iyah Jawabannya tidak Setiap ma'ah ini bisa diganti dengan wawu ma'iyah Mengapa? Karena ada perbedaan antara ma'ah dengan wawu ma'iyah Tidak seramanya Meskipun kebanyakan mirip Namun ada juga perbedaan antara ma'ah dengan wawu ma'iyah Baik dari segi laf'az maupun dari segi maknanya Yang pertama dari segi laf'az Perbedaannya adalah Tidak semua Laf'az itu bisa bersambung dengan wawu ma'iyah Misalnya saja domir Isim domir Ini tidak bisa disambung dengan wawu ma'iyah Maka ketika itu Kita menggunakan laf'az ma'ah Misalnya ma'ahu, ma'akum, ma'ahum, ma'i, ma'aka dan seterusnya Kemudian perbedaan dari segi makna Maka wawu ma'iyah ini dia maknanya lebih khusus Lebih khusus Yakni Di dalam wawu ma'iyah ini ada makna Kebersamaan secara Waktu dan tempat Sedangkan laf'az ma'ah Tidak mesti Sama Waktu dan tempatnya Sebagaimana dalam ayat Contoh Wata'wafana ma'al-abror Maka wafatkanlah Dan wafatkanlah kami bersama Orang-orang yang baik Di sini Menggunakan laf'az ma'ah Dan tidak menggunakan laf'az Wawul ma'iyah Karena memang Jika menggunakan laf'az wawul ma'iyah Misalnya Wata'wafana ma'al-abrora Maka maknanya menjadi Sempit Yaitu Wafatkanlah kami bersama Orang-orang yang baik Dalam waktu dan tempat yang sama Dalam waktu dan tempat yang sama Maka ini maknanya menjadi Lebih sempit Atau contoh ayat lain Dimana disana Terkumpul dua sebab Yaitu secara makna dan laf'az Seperti pada ayat Wawul ma'akum Aina makuntum Dan dia Yaitu Allah Bersama kalian Dimanapun Kalian berada Maka dari segi laf'az Tidak bisa kita ganti Dengan wawul ma'iyah Karena dia bersambung Dengan domir Muktasil disitu Kum Dan dari segi makna Juga Tidak Memungkinkan Ya Harus sama dari segi Waktu dan tempatnya Karena Allah tidak mungkin Menyertai kita di Tempat-tempat yang kotor Atau di Waktu-waktu yang Tidak Tidak pantas Allah Menyertai Maka kita katakan Tidak semua Ma'ah itu Bisa diganti Dengan Laf'az Wawul ma'iyah Kemudian Pemasalahan Tentang Amil Yang Menasukkan Mof'ul ma'ah ini Terjadi khilaf Dan khilaf ini Khilaf yang sangat besar Mengenai Amil Yang menasukkan Mof'ul ma'ah Saya tidak ingin Berpanjang lebar Menjelaskan khilaf-khilafnya Karena Memang terlalu Banyak Perselisihan Mengenai Ini Di kalangan Ulama nahu Namun Sekilas saja Di antaranya Ada yang berpendapat Yang pertama itu Bahwasannya Mof'ul mutlak Ini Mansuk Karena Dia adalah Zorof Dia adalah Zorof Yang menggantikan Ma'ah Kita tahu Ma'ah ini adalah Zorof Kemudian Ma'ahnya Digantikan oleh Wawu Maka Mof'ul mutlak Yang menggantikan Zorof tersebut Ini adalah Pendapat pertama Yang Dibawakan Di antaranya Oleh Akhfash Akhfash Berpendapat Bahwa Dia Mansuk Karena Dia adalah Zorof Kemudian Ada pendapat Lagi Yang mengatakan Ini pendapat Kedua Bahwa Mof'ul Ma'ah ini Dia mansub Karena Ada Fi'il Yang Mahluf Yang mana Takdirnya Adalah La Basah La Basah La Basah Yulabisu Artinya Adalah Melibatkan Atau Terlibat Atau Ikut Maka Maka Maff'ul Ma'ah Ini Mahduf Oleh La Basah Tersedut Ini adalah Pendapat Azajaj Di antaranya Kemudian pendapat ketiga ini maf'ul ma'ah dia mansub karena huruf wawu itu sendiri ya huruf wawu ma'iyah itu sendiri ya mereka berpendapat bahwa wawul ma'iyah itu adalah termasuk ke dalam huruf muhtas ya huruf muhtas yang mana dia hanya khusus bersambung dengan isim ya setelah wawul ma'iyah Maka seperti yang pernah kita bahas bahwa huruf-huruf muhtas itu umumnya dia beramal pada kata setelahnya Maka pendapat ketiga ini amil dari maf'ul ma'ah adalah wawul ma'iyah Pendapat ini dibawakan oleh al-jurjani Kemudian ada lagi pendapat yang keempat yang berikutnya yaitu bahwasannya maf'ul ma'ah ini dia mansub karena adanya amil maknawi Amil maknawi Ya ini amil yang tidak nampak namun secara makna ya dia ada Yaitu apa amil maknawinya yaitu adalah khilaf Namanya al-khilaf Apa itu maksudnya Ya ini karena maf'ul ma'ah ini dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku dari fi'il tersebut oleh fa'ilnya Maka dia dinasubkan sebagai tanda untuk membedakan antara pelaku sebenarnya dengan dia yang hanya menyertai Yang hanya menemani Maka ini disebut dengan apa tadi Amil maknawi yaitu adanya khilaf Khilaf dalam al-musyarokah Dalam partisipasi melakukan pekerjaan tersebut Karena jika tidak ada khilaf artinya sama-sama melakukan Sama-sama melakukan bersama dengan fa'ilnya Maka semestinya dia adalah marfu Ya semestinya dia marfu misalnya Qalma Zaidun wa Amrun Nah disini tanda disini dia Amrun setelah waw Ditandai dengan marfu ini menandakan bahwa dia adanya musyarokah disitu Sama-sama melakukan pekerjaan Qalma Namun jika dikatakan Qalma Zaidun wa Amrun disini mansub Maka ini tanda bahwa dia tidak menyertai Tidak melakukan pekerjaan yang sama Maka disini ada khilaf Disini ada khilaf dalam melakukan pekerjaan Sehingga ditandai dengan mansub Dan ini pendapat yang dibawakan oleh madhab kufah Yang dibawa oleh sebagian madhab kufah ala kulihal Maka pendapat yang paling mudah Adalah pendapat yang kelima Yaitu bahwa amil yang menasubkan mafu ulmah adalah fi'il Ya ini fi'il yang berada di depannya Di depan atau di awal kalimat Seperti yang disebutkan oleh jumhur ini Jumhur ulama Pendapat jumhur ulama Maka yang mansub itu Ini dijelaskan oleh Ibnu Ya'is Dijelaskan oleh Ibnu Ya'is Di kitabnya Syarhul Mufassal Beliau menambahkan bahwa Yang mansub itu Awalnya itu semestinya adalah Wawul ma'iyah itu sendiri Ya Namun Karena wawul ma'iyah ini adalah haruf Ya Karena dia adalah haruf Maka tidak mungkin dia mansub Sehingga Dampak dari Mansub tersebut Itu dialihkan kepada Kata setelahnya Ya Yaitu adalah mafu ulmah itu sendiri Ya Contoh Nanti ada disini contoh Sirtuan Nila Sirtuan Nila Dan ini contoh Sangat populer sekali Hampir di semua Pembahasan mengenai mafu ulmah Contohnya adalah ini Sirtuan Nila Semestinya Menurut Ibnu Ya'is Yang mansub itu adalah Wawul Yang mansubkan ada Fi'il syara disitu Namun karena Wawul disini adalah haruf Maka dipindahkan Ke kata setelahnya itu Yaitu An-Nil Ya An-Nila Beliau mengkiaskan dengan Mustafna Ya Dengan mustafna Contoh Qomattullabu Ghaira Muhammadin Qomattullabu Ghaira Muhammadin Kita lihat yang disini Yang mansub disini adalah Ghaira Karena dia adalah isin Namun Ketika Ghaira ini diganti dengan Istisna yang lain Yaitu Illa Huruf Dan Illa Ini adalah huruf Maka Yang mansub bukan Illanya Karena dia huruf Yang mansub adalah Kata setelahnya Yaitu Muhammad Qomattullabu Illa Muhammadan Qomattullabu Illa Muhammadan Ya Kalau yang tadi sebelumnya Kalau menggunakan Istisna yang ini adalah Berupa isin Qomattullabu Ghaira Maka yang mansub adalah Istisna Maka begitu juga dengan Tadi Maf'ul Ma'ah Ya Dengan Maf'ul Ma'ah Jika menggunakan Wawul Ma'iyah Maka yang mansub adalah Kata setelahnya Ya Sirtu Wan'ila Namun jika menggunakan Isim Yaitu Ma'a Ya Dengan menggunakan Ma'a Maka yang mansub adalah Ma'anya Ya Sirtu Ma'an Nili Ya Ma'an Nili Yang mansub adalah Ma'a Karena dia adalah Isimnya Karena dia adalah Isim Ya Karena dia adalah Isim Maka kesimpulannya adalah Yang benar Pendapat yang Tepat Amil yang menasukkannya Yaitu adalah Fi'il itu sendiri Dengan dibantu Atau dengan Perantara Wawu Ma'iyah Apa buktinya Buktinya adalah Tidak pernah kita Dapati Ada Maf'ul mutlak Sebelumnya Itu tidak ada Fi'il Atau yang serupa Dengan fi'il Jadi Tidak pernah ada Maf'ul mutlak Kecuali sebelumnya Itu ada Fi'il Atau Shibul fi'ili Atau yang semakna Dengan fi'il Contoh Misalkan kita ada Buat kalimat Halza to'alibun Halza to'alibun Kemudian kita beri Maf'ul mutlak Wa mudar risan Maka Kalimat tersebut Tidak Tidak benar Ya Tidak tepat Halza to'alibun Wa mudar risan Ya Tidak boleh diberi Maf'ul mutlak Karena sebelumnya Tidak ada Fi'il Atau yang semisal Dengan fi'il Ya Seperti isim-isim Mushtaq Ya Maka ini Bukti Ya Yang menunjukkan Bahwasannya Yang Menasobkan Maf'ul mutlak Itu haruslah Fi'il Ya Haruslah Fi'il Atau Yang Semakna Dengan Dengan fi'il Baik kita Kembali kepada Kitab Ya Pada Awal halaman 72 Al-Maf'ulu Ma'ah Disini ada Hanya ada Satu poin Ya Ini Definisi saja Dan ini Pembahasannya pendek sekali Maf'ul mutlak Eh Maf'ul ma'ah ini Disini penulis menyebutkan Al-Maf'ul ma'ah Ismul mansubun yudkaru Ba'da Wawin Ba'da Wawin Bimakna Ma'ah Liddalalati Alal musahabah Jadi di kitab ini Disebutkan bahwa Maf'ul ma'ah itu Definisinya adalah Isim mansub Yang dia disebutkan Setelah Wawu Ya Yang mana Wawunya ini adalah Bermakna Ma'ah Ya Bermakna Ma'ah Karena Wawu itu Kepada asalnya Dia maknanya Atof Ya Aslul Atfi Wawun Aslul Atfi Wawun Kemudian Yang sini disebutkan Bahwa dia haruslah Isim Ditandai dengan Tanda Nasob Dia bukan Fi'il Karena kalau dia Fi'il Otomatis Dia adalah Wawu Wawatof Dan dia juga Bukan jumlah Karena kalau dia jumlah Maka otomatis Dia Adalah Bisa atau Bisa juga Wawul Hal Namun disini adalah Dia pasti Isim Dan dia Mansub Kemudian Apa tujuannya Tujuannya adalah Untuk menunjukkan Al-Mushahabah Al-Mushahabah Ya Penyertaan Bukan Al-Mushahroqah Ya Karena Al-Mushahroqah Ini nanti Jatuhnya pada Wawul Akfi Ya Dia Berserikat Atau Bersama-sama Dalam Dalam Hukum Atau Dalam Melakukan Pekerjaan Namun disini Sebutkan Tidak disebutkan Al-Mushahroqah Namun Al-Mushahabah Dia hanya Menemani Hanya menemani Kemudian Contohnya Disini ada Sirtu Wannila Tadi sudah Dibahas Yang mana Sirtu Ini adalah Fi'il lazim Aku berjalan Bersama Sungai Nil Atau Ditemani Sungai Nil Maka Al-Waw disini Wawul Ma'iyyah Atau Wawul Musahabah Nama lainnya An-Nila Muf'ulin Ma'ahu Mansubun Bilfathah Kemudian Contoh berikutnya Istaiqo Tu Watagridat Tuyur Aku bangun Tidur Ditemani Dengan Kicauan Burung Disini juga Menggunakan Fi'il lazim Mengapa Penulis Memberikan Contoh Yang Keduanya Yang semuanya Ini adalah Fi'il lazim Tidak diberi Contoh Fi'il Muta'adi Karena Sebagian Ulama Melarang Muf'ul Mutlak Ini Muf'ul Ma'ah Ini Bersama Dengan Fi'il Muta'adi Untuk Menghindari Agar Tidak Tertukar Dengan Dengan Muf'ul Bi Misalnya Ru'aytu Zaydan Wal Qomara Ru'aytu Zaydan Wal Qomara Maka Sepintas Ini bisa Orang Tertukar Dengan Atau Terkecoh Dengan Muf'ul Bi Sehingga Maknanya Aku melihat Zaydan Bulan Sehingga Itu sebabnya Beberapa Ulama Ya Sebagian Ulama Ini Menyebutkan Bahwasanya Muf'ul Ma'ah Itu Pasti Bersama Atau Amilnya Itu adalah Fi'il Lazim Mungkin Atas Dasar Tersebut Penulis Pun Yaitu Fu'ad Ni'mah Ini Memberi Contoh Hanya Dengan Fi'il Lazim Kemudian Tadi Disebutkan Bahwasanya Amil Dari Muf'ul Ma'ah Ini adalah Fi'il Yang mana Dia dibantu Oleh Wawul Ma'iyah Karena lemahnya Fi'il Tersebut Dalam Menasukkan Muf'ul Ma'ah Maka Atas dasar Hal itu Urutannya Haruslah Tertib Urutannya Haruslah Tertib Yaitu Fi'il Kemudian Wawul Ma'iyah Dan Muf'ul Ma'ah Sehingga Tidak Boleh Diacak Atau Random Ditukar Tukar Urutannya Yang Benar Itu adalah Qawma Misalnya Qawma Muhammadun Wal Qomara Qawma Muhammadun Wal Qomara Ini Berurutan Ini adalah Urutan Atau Kalimat Yang Benar Jika Wal Qomara Ini Diletakkan Di depan Menjadi Wal Qomara Qawma Muhammadun Wal Qomara Qawma Muhammadun Maka Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Atau Misalnya Muhammadun Wal Qomara Qawma Muhammadun Wal Qomara Qawma Ini pun Sama Tidak Boleh Ada pun Jika Dia Terletak Terletak diantara Fa'il dan Fi'ilnya Seperti Qom Wal Qomara Muhammadun Qom Wal Qomara Muhammadun Maka terjadi Khilaf Ini diantara Ulama Sebagian Mengatakan Ini Tidak Boleh Sebagian Mengatakan Ini Tidak Boleh Karena Waw disini Waw Ma'inya Dia Tetap Tidak Bisa Lepas Dari Makna Waw Asalnya Yaitu Atuf Dan Sebagaimana Kita Tahu Bahwasannya Ma'atuf Tidak Boleh Mendului Ma'atuf Alaih Ma'atuf Tidak Boleh Mendului Ma'atuf Alaih Jadi Diibaratkan Bahwasannya Muhammad Ini Disini Sebagai Ma'atuf Alaih Dan Al-Qomar Ini Sebagai Ma'atuf Jika Kalimat Maka Tidak Boleh Ya Waw Ini Mendahului Waw Komar Ini Mendahului Muhammad Ini Pendapat Sebagian Ulama Dan Nampaknya Ini Lebih Dominan Dan Kerompok Yang Lain Berpendapat Ini Boleh Ya Diantar Ibn Jini Kemudian Ibn Malik Dan Yang Lainnya Begitu Juga Sheikh Al-Usaimin Mengatakan Bahwasannya Ini Boleh Karena Yang Terpenting Dia Tidak Mendahului Amilnya Yaitu Komak Ya Fiilnya Adapun Dia Mendahului Failnya Maka Tidak Mengapa Waw Silahkan Pilih Pendapat Yang Mana Mau Memilih Pendapat Jumhur Atau Pendapat Ibnu Jini Ibnu Malik Dan Yang Lainnya Kemudian Hal Terakhir Yang Disampaikan Oleh Penulis Pada Bab Muful Ma' Ini Adanya Catatan Disini Malhuzuh Yakni Trik Bagaimana Cara Membedakan Antara Wawu Ma'iyah Dengan Wawu Atof Ya Yuro'a Adamul Halat Baina Wawil Atfi Wawil Ma'iyah Ya Yuro'a Itu Untuk Menjaga Agar Terjaga Adam Adam Ini Tiadanya Ya Ketidakadaan Ya Kalau Kita Gabung Menjadi Maknanya Menghindari Ya Menjaga Tidak Adanya Berarti Artinya Menghindari Ya Menghindari Al-Khlaq Yaitu Kebingungan Kerancuan Antara Wawul Atof Dan Wawul Ma'iyah Maka Fawawul Atfi Cufidu Ishtiroqa Ma'qawul Laha Maka Wawul Atof Ini Dia Menunjukkan Ishtiroq Ya Tadi Disebutkan Ishtiroq Ya Partisipasi Dengan Apa Yang Sebelumnya Ya Yaitu Kalimat Sebelumnya Atau Fiil Sebelumnya Wa Ma' Ba'daha Afan Ma'qoblaha Ini Maknanya Adalah Failnya Atau Pelakunya Wa Ma'ba'daha Yaitu Maf'ul Ma'ah Ya Adanya Ishtiroq Adanya Partisipasi Antara Pelaku Dengan Maf'ul Ma'ah Dengan Ma'atuf Ma'atuf Afan Ini Ma'atuf Dengan Ma'atuf Alih Ini Atof Ini Atof Fi nisbatil hukmi ilaihima Fi nisbatil hukmi ilaihima Dalam Menisbakan hukum Keduanya Misalnya Hadro Muhammadun Hasanun Hadro Muhammadun Wa Hasanun Disini Dikatakan Tanda Atau Ciri Wa'ul Atfi Itu Adanya Ishtiroq Antara Kata Sebelumnya Yaitu Muhammadun Sebelum Wa'u Dan Kata Setelahnya Yaitu Hasanun Maka ini Disebut dengan Al-Wawu Wa'ul Akfi Amma Wa'ul Ma'iyah Adapun Wa'ul Ma'iyah Fa'inna Halatuf Fidu Ishtiroq Kama Qablaha Wama Ba'daha Fil Hukmi Ya Kalau Wa'ul Ma'iyah Maka Tidak Tidak Menunjukkan Adanya Ishtiroq Ya Sama-sama Berkolaborasi Berpartisipasi Antara Apa Yang Ada Sebelum Wa'u Tersebut Dan Apa Yang Setelahnya Di dalam Hukum Ya Ini Dalam Melakukan Pekerjaan Tersebut Bal Tidak Alal Muswahabah Hanya Hanya Menunjukkan Pada Muswahabah Itu Menemani Saja Mithlu Hadar Muhammadun Wal-Guru Bashamsi Muhammad Hadir Ya Ditemani Terbenamnya Matahari Maka Al-Waw Disini Disebut Wa'ul Ma'iyah Ini Adalah Trik Singkat Ya Dan Hanya Sedikit Sekali Disini Disebutkan Ya Tidak Mendetail Mungkin Ada Sebagian Yang Masih Belum Puas Atau Merasa Mungkin Masih Bingung Maka Saya Tambahkan Beberapa Tips Untuk Memindahkan Antara Wa'ul Atof Dengan Wa'ul Ma'iyah Saya Beri Tiga Kondisi Tiga Kondisi Kata Setelah Setelah Wa'u Yang Pertama Kondisi Dimana Dia Wajib Atof Ya Kondisi Dimana Dia Ini Wa'unya Ini Haruslah Wa'ul Atof Di Kondisi Pertama Ini Saya Beri Dua Dua Sisi Yang Mana Dari Sisi Lafaz Dengan Sisi Makna Dari Segi Lafaz Ada Kondisi Dimana Dia Wajib Atof Ya Dari Segi Lafaz Yaitu Ketika Kalimat Tersebut Tidak Ada Fi'il Ya Di Dalamnya Atau Yang Semisal Dengan Fi'il Contohnya Huma Muhammadun Wazaydun Huma Muhammadun Wazaydun Kita Lihat Sebelum Wawunya Tidak Ada Lafaz Fi'il Maupun Yang Semisal Dengan Fi'il Seperti Isim Fa'il Isim Maf'ul Atau Yang Lainnya Maka Jelas Disini Adalah Wajib Wawunya Ini Adalah Wawul Atof Tidak Mungkin Kita Baca Huma Muhammadun Wazaydan Huma Muhammadun Wazaydan Ini Tidak Betul Karena Dalam Kondisi Ini Dia Dari Segi Lafal Wajib Atof Kemudian Dari Segi Makna Yang Mana Wawunya Terletak Setelah Fi'il Namun Fi'il Ini Adalah Bermakna Musyarokah Kita Tahu Ada Beberapa Wazan Fi'il Yang Maktanya Adalah Musyarokah Seperti Tafa'ala Atau Tafa'ala Maka Contoh Dalam Kalimat Tadoroba Muhammadun Wazaydan Tadoroba Muhammadun Wazaydan Jelas Disini Adalah Wawunya Wajib Atof Tidak Boleh Dia Wawunya Itu Adalah Wawul Mainyah Karena Disini Sudah Tadoroba Ini Maknanya Saling Memukul Musyarokah Saling Artinya Lebih Dari Satu Orang Sehingga Pelakunya Harus Paling Tidak Minimal Adalah Dua Orang Ini Kondisi Pertama Kondisi Wajib Atof Kemudian Ada Kondisi Kedua Yaitu Kondisi Wajib Wajib Nasob Atau Wajib Mainyah Wawul Mainyah Sana Ini Juga Kita Lihat Dari Dua Segi Yaitu Dari Segi Lafaz Dan Segi Makna Dari Segi Lafaz Ya Dari Segi Lafaz Yaitu Ada Wawu Dimana Sebelumnya Itu Adalah Domir Rova Mutasil Sebelum Wawu Ini Ada Domir Rova Mutasil Domir Rova Mutasil Berarti Dia Sebagai Fa'il Dan Dia Bersambung Contohnya Hadortu Hadortu Disini Ada Ta Yang Mana Ta Ini Adalah Domir Rova Mutasil Bersambung Hadortu Wa Zaidan Hadortu Wa Zaidan Maka Disini Wawunya Ini Dia Adalah Wajib Wawu Ma'iyah Mengapa Karena Ulama Sepakat Ulama Nahuh Sepakat Bahwa Tidak Boleh Ada Ma'atuf Ya Kepada Domir Rova Mutasil Secara Langsung Ya Jadi Terlarang Ya Di Dalam Ilmu Nahuh Kita Mengatakan Hadortu Wa Zaidan Ya Ulama Sepakat Tidak Boleh Kecuali Ada Pemisah Ya Tidak Boleh Langsung Ya Yang Mana Pemisah Ini Bisa Berupa Domir Mun Fasil Seperti Hadortu Ana Wa Zaidan Hadortu Ana Yang Mana Ana Disini Nanti Sebagai Taukid Hadortu Ana Wa Zaidan Maka Ini Boleh Atau Pemisah Yang Lain Ya Atau Pemisah Yang Lain Misalnya Hadortu Amsi Wa Zaidan Hadortu Amsi Kemarin Telah Hadir Kemarin Ya Dan Saya Dan Zaid Telah Hadir Kemarin Hadortu Amsi Wa Zaidan Maka Ini Kalau Ada Pemisah Seperti Ini Dia Nanti Masuk Ke Kondisi Ketiga Yang Akan Disebutkan Kondisi Itu Kondisi Dimana Wawunya Adalah Wawu Wajib Wawu Ma'iyah Ini Kondisi Kedua Kemudian Kondisi Terakhir Kondisi Ketiga Yaitu Kondisi Diutamakan Dia Adalah Atof Lebih utama Dia Atof Artinya Ada Satu Kondisi Dimana Sebetulnya Dua Duanya Bisa Bisa Kita Katakan Dia Wawul Ma'iyah Bisa Kita Katakan Dia Adalah Wawul Atof Namun Tadi Disebutkan Bahwasannya Asalnya Wawu Itu Adalah Lil Akfi Sehingga Jika Keduanya Mungkin Kita Kembalikan Kepada Asalnya Jika Tidak Ada Korina Korina Atau Kita Tidak Tahu Apa Maksud Yang Diinginkan Oleh Pembicara Kita Tidak Paham Maka Kita Kembalikan Kepada Asalnya Yaitu Wawul Asalnya Adalah Atof Meskipun Si Pembicara Ini Tujuan Dia Adalah Wawul Ma'iyah Namun Kita Tidak Tahu Maka Kita Kembalikan Kepada Asalnya Juga Sama Pada Kondisi Ketiga Ini Pada Kondisi Ketiga Ini Kita Lihat Dari Dua Segi Yaitu Dari Segi Lafaz Dan Segi Makna Ada Pada Dari Segi Lafaz Maka Seperti Yang Tadi Disebutkan Yakni Sebelum Bawul Ini Adalah Dom Muntasil Namun Ada Pemisah Ya Baik Itu Berupa Dom Muntasil Atau Berupa Pemisah Yang Lain Seperti Tadi Hadortu Ana Wa Zaidun Hadortu Ana Wa Zaidun Meskipun Boleh saja Kita Meniakkan Maknanya Adalah Wawul Ma'iyah Hadortu Ana Wa Zaidun Ini Tidak Terlarang Namun Ketika Keadaannya Kita Tidak Tahu Maka Kita Utamakan Dia Atof Atoh Hadortu Amsi Wa Zaidun Ini Dari Segi Lafal Kemudian Kemudian Dari Segi Makna Dari Segi Makna Jika Memungkinkan Adanya Ishtiroq Dengan Kata Sebelumnya Misalnya Hadara Muhammadun Wa Zaidun Zaidun Di sini Memungkinkan Dia Adanya Ishtiroq Untuk Melakukan Fiil Yang Sama Maka Diutamakan Dia Adalah Wawul Akfi Meskipun Meskipun Boleh saja Kita Katakan Hadar Muhammadun Wa Zaidan Saya Hadir Muhammad Hadir Ditemani Dengan Zaid Yang mana Zaid hanya Sampai Depan Dia tidak Hadir Tapi Menemani Saja Boleh saja Mungkin Saja Namun Kalau Tidak Ada Tanda Atau Korinah Yang Lain Maka Utamakan Bahwa Ini Adalah Wawul Akfi Maka Selesai Sudah Pembahasan Kita Mengenai Moful Ma'ah Saya Kira Kita Cukupkan Semoga Bermanfaat Apa Yang Sedikit Ini Dan Kita Akhiri Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanak Allah Wabiyam Bika Asyadu Al-Illahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai Selesai